Intro Militer Israel pada Senin 23 Oktober mengklaim telah melakukan lebih dari 300 serangan udara ke Gaza selama satu hari terakhir. Serangan-serangan tersebut menargetkan infrastruktur dan sasaran militer di jalur Gaza. Israel sendiri diperkirakan akan melancarkan serangan darah di Gaza. Tank dan tentara Israel terlihat telah dikerahkan di perbatasan Gaza. Formasi tank Israel dan peralatan militer lainnya diposisikan dan dipersiapkan seiring serangan darat Israel yang nampaknya akan segera terjadi. Tentara Israel terlihat sedang mempersiapkan peralatan, memuat amunisi, dan menimbun makanan dan air. Israel pun mengatakan pihaknya telah meningkatkan serangan udara untuk mengurangi resiko terhadap pasukan pada tahap selanjutnya. Peningkatan terbaru dalam konflik sengit ini mengakibatkan hilangnya lebih dari 5.600 nyawa di kedua belah pihak. Diketahui, setidaknya 1.400 orang di Israel telah terbunuh dan sebagian besar adalah warga sipil dalam serangan awal Hamas. Lalu sebanyak 212 orang ditangkap dan diserat kembali ke Gaza. Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan, lebih dari 4.600 orang telah terbunuh di Gaza. Terima kasih telah menonton!